Kasus anak hilang kembali terjadi. Kali ini bocah berusia 7 tahun, warga Jalan Rotan Limodepok, dilaporkan belum kembali ke rumahnya sejak Sabtu 29 Oktober lalu. Ryo Satria Mandala atau Akrab di Sapaio, hilang usai bermain dengan teman sebayanya di kawasan Limodepok, sepulang sekolah. Menurut Marsiti, 42 tahun, bibi korban, keponakannya itu terakhir terlihat masih mengenakan seragam pramuka. Dia bermain di sekitar rumahnya bersama teman-temannya, Ipi 10 tahun dan Marco 7 tahun. Namun hingga malam hari, Iyo belum juga pulang. Iyo merupakan yatim piatu yang sejak kecil diasuh oleh sang bibi. Hingga saat ini, keluarga Iyo dibantu pihak kepolisian masih terus berusaha melacak keberadaan bocah kelas 1 SD ini. Dari Depok, Angga Pahlevi, Postkota TV, melaporkan.